Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arya di Soulmate 8 9 10 Dalam pembacaan kartu tarot untuk Zodiac Taurus Minggu ketiga Untuk energi persintaan Minggu ketiga, minggu keempat Minggu keempat bulan Mei 2021 Wahian semesta, kalau memberikan saya 10 kartu Untuk pembacaan Energi cinta Minggu keempat bulan Mei Untuk Zodiac Taurus Sampai jumpa Oke Disini yang pertama ada Page of Cups Kedua ada Tree of Cups Ketiga ada Ten of Pentacles Keempat ada Six of Wands Kelima ada The Hero Pen Yang ke enam ada Judgment Yang ke tujuh ada Wheel of Fortune Yang ke delapan ada Seven of Cups Yang ke sembilan ada Page of Wands Yang ke sepuluh ada Seven of Pentacles Dan di bottom of the decknya ada Three of Pentacles Yang saya tampilkan hanya 10 kartu Bottom of the decknya hanya sebagai penengkap Oke Page of Cups Page of Cups Sepertinya kalian sedang berdiri dengan orang yang lebih muda dari kalian Atau kalian yang lebih muda dari pesanan kalian ya Kalian adalah tipe yang suka bergaul ya Suka bersenang-senang gitu Suka menciptakan kesenangan Seperti dalam hubungan itu kalian seperti berteman gitu Jadi kalau kamu sama pesanan kamu Kamu suka menciptakan kesenangan gitu Jadi kalian suka Seperti sahabat Bisa Seperti teman Bisa ya Dan Ada kelimpahan ya Di antek Kecocokan kalian gitu ya Kecocokan kalian ini karena Mungkin pasangan kalian ini Yang sudah matang gitu ya Yang Mapan gitu ya Mapan dalam finansial dia ya Dan Ya Dia bisa Memberikan sesuatu yang dibutuhkan kamu Sekaligus keluarga kamu gitu Gitu Ya Jadi kamu berusaha sekali membuat dia senang Ya Dan Bisa vice versa ya Kalau kamu yang lebih Tua dari dia Usia kalian Maka Dia lah yang berusaha membuat kamu senang gitu Dan kalian seperti sahabat Ya Dia menganggap kamu itu adalah Seseorang yang Bisa diandalkan Untuk bisa mengurus orang tua dia Ya Atau diterima sekali sama keluarga kamu gitu Dan kamu punya Kelebihan dalam Finansial Maksudnya kamu bisa Membangun sebuah bisnis Jadi dia bisa mengadalkan kamu Membantu dia untuk mengelola Usaha dia gitu Ya Atau saling membantu dalam segi keuangan Kalian berdua ini Ya Beberapa dari kalian Mungkin Sebagian dari kalian Yang Yang sidang pacara Mungkin dia akan Menikahi kalian Mungkin dia punya rencana Untuk datang Melamar kamu Ya Sepertinya kamu mendapatkan Sesuatu yang Memang Kamu harapkan Dari pasangan kamu Saya melihat disini ada Karena ada Six of wands ya Saya melihat disini Ada di Hero Pen Berarti Ya mungkin kalian Punya perbedaan ya Yang cukup jauh gitu Mungkin perbedaan agama Perbedaan apa ya Usia Kalian punya perbedaan Tradisi Sukuras Dan lain-lain Tetapi Kalian Berusaha Kalian nyambung Jadi Tanpa berusaha pun Kalian Sudah klop gitu Ya Merasa klop dengan dia Kamu merasa nyaman Ya Disini ada Judgment Ada judgment Berarti Ada ya Ya mungkin Ketika kamu kenal dia Kamu merasakan Ada perubahan Dalam diri kamu Dia menciptakan Perubahan Dalam diri kamu Ya Jadi pandangan kamu Lebih luas Daripada yang Kemarin gitu Ketika kamu Bertemu dengan orang ini Ya Dia membangkitkan Gehira hidup kamu Gitu Ya Dan mungkin Sebagian kalian Sudah bermatang Kalian berpikir bahwa Orang ini adalah Takdir kamu Mungkin Jadi Pokoknya Balance lah Ya Antara kalian berdua ini Kemudian ada Seven of cups Ya Dengan dia Kamu bisa mendapatkan Segalanya Gitu Bagi dia Dengan kamu Dia bisa mendapatkan Apapun yang Dia Angankan Ya Dia sangat berharap Dengan kamu Ya Dan Kamu pun demikian Kalian Punya banyak Impian yang ingin Kalian wujudkan Bersama Ya Dan kalian Menunggu hasil itu Dengan kerja keras Kalian Gitu Namun terkadang Disini Kamu sering Kalau kalian Yang belum menikah Ya Kamu masih ada Keraguan Gitu Padahal Ini sudah jelas Bahwa dia Orang yang Apa ya Apa ya Sudah sesuai Gitu Dengan yang kamu Impikan Yang kamu Harapkan Tetapi Kamu masih Merasa Tidak puas Gitu Kamu seperti Masih ingin Menginginkan Yang lebih Gitu Ya Karena ada Page of funds Disini Kamu seperti Tidak percaya Kepada dia Atas sesuatu Mungkin Ada yang Kamu curigai Dari dia Tentang sesuatu Apa ini Kita cari tahu Disini ada Seven of pentacles Di seven of pentacles Saya melihat disini Ya Ada sesuatu Yang kamu Pikirkan Tentang dia Kamu khawatir ya Kalau 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 Saya melihat disini Beberapa dari kalian ini Adalah seorang Canda Atau duda Jadi Belajar Kalian belajar Pengalaman Yang sebelumnya Sehingga Kalian berhati-hati Disini Kalian khawatir Kalau Menikah dengan orang ini Nanti Apakah dia sesuai Apakah sikap dia Yang sekarang ini Nantinya Akan Tetap sama Atau akan Berubah lebih baik Atau malah Nanti Jadi lain lagi Jadi buruk Gitu Karena kalian Membawa trauma Kalian Jadi kalian Seperti kurang Percaya Sama dia Gitu Ya Kalau kamu khawatir Cobalah syukuri dulu Apa yang Sudah kamu dapatkan Dari dia Apa yang sudah diberikan Cobalah syukuri Saja dulu Jangan terlalu Memaksa Dia harus menjadi Yang sempurna Karena kamu juga Tidak sempurna Ya Disini ada Bottom of the deck Ada Three of cups Disini beberapa Dari kalian Mungkin Ada orang ketiga Mungkin orang tua dia Atau pasangan dia Sebelumnya Atau Pasangan kamu sebelumnya Yang Menjadi Sedikit Bermasalah Gitu Atau Yang sedikit Membuat kalian Sering bermasalah Mendapatkan masalah Berkaitan dengan Orang ketiga ini Itu saja Ini dalam hal Keuangan Kalau kamu Seorang janda Mungkin Kamu Ada masalah Mengenai Keuangan Kamu mengharapkan Mantan Istri atau suami Kamu itu Ada kepedulian Kepada anak kalian Yang jelas Ada hubungannya Dengan keuangan Kalau kamu adalah Perempuan Kamu mengharapkan Mantan suami kamu Untuk Membantu kamu Mengurusi anak kalian Karena Ini bukan anak dia Jadi sekalipun Dia bertanggung jawab Kepada kamu Dan anak kamu Tetapi Mantan suami kamu Juga Harus bertanggung jawab Membantu Karena dia Kalau dia laki-laki Dia harus bertanggung jawab Ya Namun Saya lihat disini Ada Ya Jadi Ini masalah Yang akan berhubungan Terus Gitu Ya Karena beberapa Dari kalian Mungkin juga Dia Orantua dia Kadang Complain Dengan Kebaikan dia Kepada kamu Mereka Membutuhkan Dia juga Ya Dalam segi Finansiar Karena kamu disini Punya anak Gitu Jadi Orantua dia Maunya tuh Berbagi Gitu Dengan Orang tua Dengan orang tua dia Dan orang tua kamu Jadi Masalah keuangan Ada keterkaitan Ya Masalah yang paling Sering terjadi Dalam hubungan kalian Ini Hanyalah Hal keuangan Karena Dia mungkin sering Memberikan uang Kepada orang tua dia Orang tua dia Sering mendesak dia Untuk Membantu mereka Secara finansial Karena mereka Mereka berpikir Kamu punya anak Ya Harusnya Kamu tidak perlu Terlalu Mengongkosi Anak Anak Dia gitu Kalau mereka sering Bilang gitu Bisa saja gitu ya Seperti itu Karena Anak dia itu Juga Punya Bapak gitu Harusnya Bapak dia yang Bertanggung jawab Penuh Jadi kamu Jangan terlalu Pulang Sama Sama Pasangan kamu ini Ingat kita juga Doang gitu Kata orang tuanya Gitu Hampir seperti itu ya Tapi ini Tidak terlalu Bermasalah Kalau dari orang tua dia Karena Karena saya melihat Pasangan kamu ini Dia Walaupun dia mendengarkan Orang tua dia Tetapi dia menghargai Kamu Jadi bisa Seimbang Kalau dari dia Hanya kamu juga Terkadang Kamu merasa Bermasalah Karena Kamu merasa Risih ya Kalau kamu Mengharapkan dia Sepenuhnya Karena Kamu tahu bahwa Pasangan kamu sebelumnya itu Juga harus bertanggung jawab Terhadap anak kalian Ya Kalau yang masih pacaran Saya melihat disini Walaupun pasangan kalian Lebih muda Ya Dia orang yang Seperti Mengayomi ya Ya Dermawan gitu Ya Karena karakter kalian Tergantung dari karakter kalian Karena kalian ini Orang yang Menghargai pasangan kalian Kalian ini Tahu cara Mengambil hati Pasangan kalian Ya Itulah yang membuat Dia menghargai kalian Ya Oke Jadi ada Balance Di antara kalian disini Ya Tidak peduli Dengan perbedaan Terdebaran yang ada Yang jelas Kalian Klop Ya Kalian Sirasi Gitu Oke Sampai disini ya Semoga Inspirasi Semoga Menfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Tepuk Sampai jumpa Terima kasih.